Di dalam ampasnya sebenarnya masih terdapat banyak zat-zat yang berguna, misalnya serulosa dan tanin. Serulosa bisa kita jadikan penyerap minyak, sedangkan tanin bisa kita jadikan indikator air sada dan air besi. Terima kasih telah menonton! Topik menariknya? Sobat Umi, belajar lingkungan bisa dilakukan dari hal sederhana yang sehari-hari kita bisa temukan di sekeliling kita. Salah satu contohnya adalah mengkonsumsi teh seperti yang ada dilakukan saat ini. Kebayang nggak sih Sobat Umi, kalau dari kebiasaan kita mengkonsumsi teh ini bisa membawa dampak positif bagi lingkungan. Daripada penasaran, kita lihat aja yuk episode kali ini. Sobat Umi, apakah kamu satu di antara jutaan penggemar teh di dunia? Setuju tidak kalau teh menjadi minuman populer setelah air putih? Coba saja perhatikan di banyak rumah makan di Indonesia. Menu minuman teh tidak pernah kosong dari daftar menu. Walau banyak orang Indonesia yang mengkonsumsi teh, namun ternyata konsumsi teh kita masih rendah dibandingkan negara lain. Setiap tahunnya, masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi teh sebanyak 800 gram per kapita. Jauh sekali ya Sobat Umi dibandingkan konsumsi teh masyarakat Jepang yang mencapai 1140 per kapita. Bahkan konsumsi teh masyarakat Inggris yang mencapai 2260 gram per kapita. Teh biasanya dinikmati dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang sudah dikeringkan. Idealnya, seduhan daun teh ini digunakan sebanyak 2 hingga 3 kali Sobat Umi. Setelah itu, ampasnya dibuang, bisa juga dijadikan pupuk tanaman. Sobat Umi, pernah berpikir untuk memanfaatkan ampas daun teh untuk keperluan lainnya? Jika ya, jangan dibuang dulu ya ampas daun tehnya. Di Bumi Kusatu kali ini, ada Sobat Umi kita loh yang punya penelitian seputar pemanfaatan ampas daun teh sebagai penyerap minyak, indikator pencemaran air kapur dan besi, dan terakhir untuk pemanfaatan ampas daun teh sebagai media tanam. Seperti apa ya aplikasi dan penelitian mereka? Langsung saja yuk simak di episode kali ini. Sobat Umi, ini dia nih yang menarik. Sampah nggak selalu membuah bencana loh, ternyata sampah bisa mengatasi limbah juga. Dan sampah yang bermanfaat di episode kali ini adalah ampas daun teh. Mungkin beberapa Sobat Umi banyak yang tahu ya, ampas daun teh ini biasa digunakan untuk bahan perawatan kulit. Namun di episode kali ini, ampas daun teh ini diaplikasikan oleh dua Sobat Umi kita yaitu Balkis dan Inggita untuk banyak aplikasi. Gimana kalau kita cari tahu lebih dalam nih seputar potensi dari ampas daun teh. Saksiin ya obrolannya! Saksiin ya obrolannya! Banyak dari kita yang langsung membuang ampas teh setelah kita konsumsi. Walaupun beberapa dari kita memanfaatkannya sebagai pupuk dan kosmetik. Tahu nggak, di dalam ampas teh sebenarnya masih terdapat banyak gajah yang berguna, misalnya serulosa dan tanin. Serulosa bisa kita jadikan penyerap minyak, sedangkan tanin bisa kita jadikan indikator air sada dan air besi. Nah, sekarang kita mau bikin penyerap minyak, indikator air besi dan air sada, serta media tanam dari teh nih. Makanya Sobat Umi jangan langsung dibuang ya ampas tehnya. Di Indonesia sendiri, masyarakat mengkonsumsi rata-rata 3-4 kantung teh seharinya. Nah, ampas teh itu langsung dibuang. Sebenarnya, pada awalnya kami memikirkan bagaimana cara menggunakan rumput sebagai penyerap minyak. Tapi, alangkah baiknya jika kita menggunakan limbah untuk membersihkan limbah. Nah, makanya itu kita menggunakan ampas teh. Selain jumlahnya banyak dan banyak dikonsumsi, itu sangat erat dengan hidup kita. Makanya, kita menggunakan ampas teh sebagai objek penyerapi kita. Di sini kami fokus untuk mengatasi masalah pencemeran air oleh minyak, karena minyak itu sendiri sangat berbahaya bagi lingkungan. Kenapa? Karena minyak itu dapat menghalangi akses keluar masuknya oksigen dari air dan bisa menyebabkan kematian spesies yang ada di air. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka spesies yang ada di air bisa punah dan kita tidak dapat menemuinya lagi. Sebelum kita melakukan pelitian ini, kita mengadakan survei terlebih dahulu di Kampus Sekolah Karis Pembangsa, Kantin Depan UT, warga-warga Cipete Raya, serta satu rumah makan namanya TEN. Nah, tujuan kita melakukan survei ini itu agar mengetahui berapa jumlah ampas teh yang terbuang, serta apa yang masyarakat lakukan terhadap ampas teh tersebut. Di dalam question kita, kita menanyakan berapa jumlah ampas teh yang terbuang, berapa pengonsumsi ampas teh satu rumah, dan apa yang dilakukan warga ketika selesai mengonsumsi teh. Nah, hasilnya adalah dari 50 orang yang kita tanya, 38 dari mereka langsung membuang ampas teh, 6 dari mereka menggunakannya kembali, dan 5 lainnya menggunakannya sebagai pupuk, dan yang satu dibuat cuci muka. Sobat Bumi mau tahu bagaimana cara kita memanfaatkan ampas teh? Ayo ikut kami! Jadi, di sini kami mau mempraktekan bagaimana pengaplikasian ampas teh menjadi indikator air sada dan air beti. Jadi, di sini kita sudah punya contoh teh celup yang sering digunakan oleh masyarakat. Biasanya teh seperti ini digunakan oleh masyarakat 2 hingga 3 kali. Dan kemudian ampasnya langsung dibuang begitu saja. Dan kami sudah mengumpulkan ampas teh yang sering terbuang tersebut. Pertama-pertama, kami akan menggunakan ampas teh ini sebagai indikator air sada. Caranya, ampas teh dicuci dengan air untuk mengambil warna air teh. Seperti ini. kemudian ampas dan air tehnya disendirikan. Nah, jadi di sini sudah ada ampas teh serta air teh yang akan kita gunakan sebagai indikator air sada dan air besi. Air sada adalah air yang banyak mengandung ion-ion kalsium plus dan magnesium plus. Sebenarnya kalsium plus dan magnesium plus ini tidak berbahaya bagi tubuh kita. Akan tetapi jika kadarnya berlebih, maka akan berbahaya bagi tubuh kita. Di sini sudah ada contoh dua air sada yang kami gunakan sebagai bahan percobaan. Yang pertama adalah air sada yang mengandung magnesium sulfat. Sementara yang kedua adalah air sada yang mengandung kalsium klorida. Jadi sebenarnya ada dua macam air sada. Yang pertama adalah air sada tetap, yaitu air sada yang kesadahannya tidak dapat dihilangkan. Contohnya adalah magnesium sulfat dan kalsium klorida. Sementara air sada tidak tetap atau sementara, yaitu air sada yang kesadahannya dapat dihilangkan dengan cara direbus. Contohnya adalah kalsium karbonat atau kapur. Jadi di sini ada air dari hasil pencucian ampas teh yang akan kita masukkan ke dalam dua tabung reaksi. Di tabung reaksi yang pertama akan kita teteskan air sada yang mengandung kalsium klorida. Sementara di tabung reaksi kedua akan kita teteskan air biasa. Bisa dilihat air teh yang mengandung air sada, yaitu yang di sebelah kiri, warnanya cenderung mendekati lebih gelap. Sedangkan air teh yang ditetesi oleh air biasa atau yang di sebelah kanan, warnanya menjadi lebih cerah atau bening. Perubahan warna yang terjadi pada air teh yang ditetesi oleh air sada terjadi karena adanya reaksi antara tanin dengan kalsium plus. Tanin adalah salah satu nama zat yang ada di dalam teh. Apabila tanin bereaksi dengan kalsium plus atau magnesium plus, maka dia akan menciptakan perubahan warna yaitu menjadi lebih gelap. Percobaan kedua yaitu menggunakan air hasil pencucian ampas teh menjadi indikator air besi. Jadi di sini kami sudah punya besi 3 klorida yang kita campur dengan air. Apabila besi 3 klorida diteteskan pada air teh, bisa dilihat bahwa air teh berubah warna menjadi hitam. Ini disebabkan karena zat tanin yang bereaksi dengan besi sehingga mengakibatkan perubahan warna. Dalam kehidupan sehari-hari, penyerapan minyak ini dapat diaplikasikan kepada wastafel. Ini simulasi wastafel kita. Nah, pertama kita membungkus ampas teh di lain kasa. Secukupnya, lalu kita masukkan ke wastafel. Lalu anggaplah ini hasil pencucian piring atau panci yang ada minyaknya. Bisa dilihat di sini, kadar minyak yang diserap cukup tinggi. Ampas teh ini dapat digunakan beberapa kali tergantung banyaknya minyak yang terbong ke dalam wastafel. Bisa dilihat di sini, ini ampas teh yang sudah jenuh dengan minyak. Nah, pengolahan untuk ini adalah bisa dijadikan media tanam. Mungkin pada bingung gimana caranya memanfaatkan ampas teh berminyak sebagai media tanam. Jadi, pertama-tama ampas teh berminyak dengan kadar tertentu dicampur dengan 10 gram tanah biasa. Pada percobaan kami, ampas teh berminyak tidak apa-apa jika dibuang ke tanah asalkan rasio antara ampas teh berminyak dengan tanah tidak lebih besar rasio tanah. Di sini, kami menggunakan rasio antara ampas teh berminyak dengan rat tanah biasa yaitu 1 banding 10, 3 banding 10, serta 5 banding 10. dapat dilihat hasilnya pada perbandingan 1 banding 10, jumlah tanaman kacang hijau yang tumbuh lebih banyak yaitu rata-rata 4 dari 5. Sedangkan, pada rasio 3 banding 10, tanaman kacang hijau yang tumbuh adalah rata-rata 3 per 5. Yang terakhir, 5 banding 10, tanaman kacang hijau yang tumbuh yaitu 2 dari 5 bibit kacang hijau yang kita kakar. Buat sobat umi di rumah nih yang suka mengkonsumsi teh, pasti banyak ya ampas daun teh seperti ini yang dihasilkan. Nah, sobat umi walaupun ini organik, tapi langkah baiknya jangan langsung dibuang, tapi kita manfaatkan dulu. Dan kali ini ada yang memanfaatkan ampas daun teh ini menjadi pupuk. Yuk, ikutin! Sobat umi, setiap hari mengkonsumsi teh, sudah tahu jenis teh apa yang kamu minum? Biar nambah lagi pengetahuannya, simak info berikut ini ya. Tanaman teh diduga berasal dari Tiongkok, yaitu Provinsi Sehwan. Tanaman ini memiliki bahasa latin, yaitu Camellia Sinensis. Berdasarkan varietasnya, teh dibagi menjadi dua, sobat umi. Pertama, Camellia Sinensis varietas Asamika, yang berasal dari daerah asam India. Kedua, Camellia Sinensis varietas Sinensis, yang berasal dari Tiongkok. Teh varietas Asamika memiliki ciri, yaitu daun yang lebar, panjang, dan ujungnya runcing, serta memiliki warna daun hijau yang mengkilap. Sedangkan, teh varietas Sinensis memiliki ciri, yaitu daun lebih kecil, bergerigi di sekelilingnya, dan ujungnya sedikit tumpul dengan warna daun hijau gelap. Sobat umi, di Indonesia, varietas teh yang mendominasi berasal dari varietas Asamika. Varietas teh ini memiliki kandungan polifenol yang lebih tinggi dibanding teh varietas Sinensis. Polifenol, yaitu zat kimia dalam tumbuhan yang mengandung gugus fenol, di mana zat kimia ini juga berperan sebagai pemberi warna pada tumbuhan dan dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan. Tingginya, kandungan polifenol dalam teh membuat rasa teh lebih sepat dan pahit, sehingga cocok digunakan untuk menghasilkan teh hitam. Teh hitam adalah sebutan bagi teh yang menghasilkan warna seduhan dari merah, coklat, sampai hitam pekat. Teh ini diperoleh dengan cara membiarkan daun teh teroksidasi secara penuh selama 2 minggu hingga 1 bulan. Nah sobat umi, teh hitam merupakan teh yang paling banyak lho diproduksi di Indonesia. Indonesia pun menjadi pengekspor teh hitam terbesar kelima di dunia. Selain teh hitam yang sudah sangat populer, kini mulai menggeliat juga populernya teh hijau, teh putih, dan teh ulung. Semua jenis teh ini bisa diterapkan dalam aplikasi penyerapan minyak dan indikator pencemaran air besi dan kapur karena memiliki kandungan selulosa atau serat dalam tanaman. Jadi sobat umi, apapun jenis tehnya, ampasnya selalu berguna. Sejauh ini, ada proyek-proyek lain yang menggunakan ampas teh. Misalnya, dijadikan penyerap logam berat atau dijadikan makan ternak agar mereka tidak menghasilkan zat-zat yang beracun ketika mereka bersendawa. Dan selain itu, banyak lagi aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan ampas teh. misalnya untuk menjadi keperluan, untuk digunakan sebagai keperluan kecantikan, misalnya untuk cuci muka agar tidak berjerawat karena mengandung antioksidan tinggi, atau untuk menghilangkan warna kehitaman di kantong mata. Dan selain itu juga bisa menjadi penyerap bau. Misalnya, jika lemah es Anda berbau, itu bisa dimasukkan ampas teh dan baunya akan hilang. Sama juga dengan sepatu. selain ampas teh, masih ada bahan-bahan alam lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran air oleh minyak. Misalnya, rumput dan sabut kelapa. Jika menggunakan sabut kelapa, maka kadar minyak yang terserap akan jauh lebih banyak dibanding kadar minyak yang dapat diserap oleh ampas teh. Dan sejauh ini, minyak jalan ter sendiri sudah diolah menjadi beberapa produk yang berguna bagi manusia. Misalnya, biodiesel. minyak digunakan sebagai bahan biodiesel karena bahan biodiesel sendiri harus mengandung minyak. Ada lagi cara lain yaitu mengolah minyak jalan tah menjadi sabun dengan cara mencampurkannya dengan natrium hidroxida. Apabila natrium hidroxida dicampur dengan minyak jalan tah, maka akan membentuk sabun yang bisa dipakai oleh masyarakat. sejauh ini, hasil penelitian kita belum di aplikasikan masyarakat. Tapi kita berharap untuk mensosialisasikannya kepada keluarga, kerabat, dan serta lingkungan kita. Dan emang sih, mulanya dari kita sendiri dan mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ikut mengaplikasikan hasil penelitian kita. Nah, Sobat Bumi sudah lihat kan bagaimana penerapan proyek kita yaitu pemanfaatan ampas teh menjadi penyerap minyak, indikator air sadah dan air besi, serta media tanam. Jangan dibohong dulu ya ampas teh-nya. Yuk kita aplikasikan dan berkirap dari hari. Sobat Bumi, Nade sekarang sedang berada di Jingsi Cafe. Nah, di Jingsi Cafe ini banyak loh menjual produk-produk organik. Sobat Bumi di rumah, tahu kan, semakin organik produk tersebut, pastinya semakin sehat ya untuk kehidupan kita. Gitu pun dengan teh. Nah, di Indonesia ada nih produsen teh organik. Kira-kira di mana ya lokasinya? Hmm, jadi penasaran kan? Dan satu lagi jangan ketinggalan, ada info menarik seputar teh organik dari negara Tiongkok. Saksikan ya di segmen berita lingkungan yang seru satu ini. Sobat Bumi, biar lengkap infonya seputar teh, berikut ada info tambahan seputar teh organik. Teh organik dibudidaya secara organik, tanpa menggunakan pupuk dan pesticida kimia. Teh organik baik dikonsumsi Sobat Bumi, karena tidak mengandung residu bahan kimia yang mengendap di permukaan daun. Berbeda halnya dengan teh non-organik atau teh yang biasa dikonsumsi sehari-hari, di mana bagian pucuk daun tehnya tidak mengalami proses pencucian sehingga residu kimia akan terbawa sampai dikonsumsi. Satu produsen teh organik di Indonesia yaitu Bantenti. Dengan jenis teh yang mereka budidaya berasal dari Camellia sinensis varieta sinensis. Teh ini diolah menjadi beragam jenis teh, yaitu teh hijau dan teh ulung. Proses pengolahan teh sangat padat karya Sobat Bumi. Diawali dengan pemetikan pucuk teh, pengeringan, dan penggulungan daun pucuk teh yang kering. Sebagai penjamin kualitas, teh ini telah bersertifikat usda organik dari Bahan Pangan dan Pertanian Amerika Serikat. Selain Indonesia, Tiongkok pun sudah terkenal lebih dahulu akan teh organiknya. Satu contoh perkebunan teh yaitu di Pegunungan Ya'an, Provinsi Sichuan. Uniknya, teh di daerah ini dibudidaya dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran panda oleh seorang pengusaha teh bernama Aniansi. Berdasarkan penelitian ilmiah, kotoran panda memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Sehingga pastinya bisa menghasilkan teh berkualitas. An berpendapat kalau kotoran panda yang ia gunakan sebagai pupuk membuat daun teh menjadi lebih harum dan lebih halus. Sampai saat ini, teh organik dari kotoran panda ini pun menjadi teh organik termahal di dunia. Sobat Umi, kalau belajar tentang lingkungan, pasti akan ada inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Dan setuju nggak sih Sobat Umi, permasalahan lingkungan yang sering terjadi di kehidupan kita ini adalah limbah. Namun rasanya dengan banyaknya inovasi dari para Sobat Umi di Bumi Kusatu, pelan-pelan permasalahan lingkungan tersebut dapat teratasi ya. Seperti di episode kali ini, memanfaatkan ampas daun teh sebagai media tanam, indikator pencemaran air, dan untuk menyerap minyak. Uniknya Sobat Umi dan kreatif sekali ya, limbah mengatasi limbah. Nah buat Sobat Umi yang belum follow twitternya Bumi Kusatu, langsung aja follow di at bumikusatu.dai.tv Ditunggu ya komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus nih episode-episode yang lainnya dan gak kalah seru juga menarik, setiap hari minggu jam 5 sore pastinya hanya di Daai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi Kusatu, let's tarikan selalu. Dadah Sobat Umi!